dengan indah pemandangan terbentang. Alhamdulillah, pre-season test berjalan dengan aman dan lancar. Mari fokus kembali untuk persiapan Grand Prix mendatang. Terima kasih mengawali rapat ini. Tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan Alhamdulillah, pre-season test minggu lalu berjalan dengan keseluruhan aman dan lancar. Dan rapat sinkronisasi Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan MotoGP tahun 2022 ini akan juga mengevaluasi catatan-catatan yang kita dapatkan pada penyelenggaraan pre-season test. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Countdown to MotoGP 2022 adalah H-30 hari, 15 jam. Ini menjadi perhatian agar semua pihak gerak cepat dan gerak bersama untuk menyamakan visi dan langkah mensukseskan MotoGP Mandalika 2022. Minggu lalu, Mandalika Lombok Indonesia menjadi pusat perhatian dunia otomotif internasional dan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif internasional karena begitu hinggar bingarnya, begitu serunya atau keseruan daripada pebalap MotoGP dan seluruh yang terlibat pada penyelenggaraan pre-season test. Apresiasi tertinggi saya sampaikan kepada Pak Hadi dan semua pihak yang telah berkontribusi secara serius atas nama pemerintah. Bapak Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungannya dalam persiapan bidang-bidang yang menjadi kewenangan. serta kesuksesan pre-season ini atau juga catatan-catatannya harus bisa untuk menyempurnakan persiapan kita di bulan Maret yang akan tanpa terasa 4 minggu lagi kita menuju ke tanggal 18-20 Maret. Penyelenggaran pre-season test akhir pekan lalu kita evaluasi bersama dan ada 5 S 30 hari ke depan yang harus kita hadirkan. S pertama superb, S kedua seamless, S ketiga safe, S keempat secure, dan S kelima successful. Dan beberapa evaluasi diantaranya mudah-mudahan nanti ini bisa diantisipasi dan dimitigasi serta dikoreksi, catatan-catatan yang kami kumpulkan hari ini mungkin akan bertambah, tapi beberapa yang kami catat dari tim Parekraf adalah hanya 4 dari 6 counter imigrasi di Bizam yang melayani PPLN. sehingga ada sempat penumpukan saat proses kedatangan pebalap dan tim MotoGP. Ini mungkin menjadi tindak lanjut untuk dievaluasi penambahan counter saat MotoGP. Dan kita perlu simulasi juga geladi bersih, geladi kotornya. Yang kedua, perlu adanya edukasi bagi seluruh pekerja yang terlibat agar mengikuti prosedur travel bubble dengan baik. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri dan Pak Hadi juga mengingatkan berkali-kali bahwa ada prosedur travel bubble dan banyak yang belum mendapat sosialisasi dan edukasinya, terutama di kalangan para pekerja. Ketiga adalah beberapa hotel di Lombok, tempat menginap PPLN belum terverifikasi. Ini nanti akan ada tim khusus yang terjun untuk memvalidasi para pengelola hotel-hotel ini agar terhubung langsung dengan saat gas COVID-19 sebagai hotel karantina. Ini sekali lagi saya ingatkan penanganan pandemi COVID-19 kita sudah masuk ke dalam kategori best practice di dunia. Oleh karena itu, kita harapkan apa yang menjadi catatan boleh kita tegaskan di sini bahwa seluruh hotel, tempat menginap PPLN harus terverifikasi dan tervalidasi oleh saat gas COVID-19 sebagai hotel karantina. Berikutnya, ini mohon laporan dari ITDC dan tim teknis. Saya banyak mendapat laporan dan gambar-gambar bahwa kondisi sirkuit yang kotor mengakibatkan sempat terhentinya pelaksanaan pre-season test di hari pertama. Ini mohon laporannya dan bagaimana tindak mitigasinya ke depan. Berikutnya, terkait kendala pada sirkuit, ITDC, MGPA, perlu melakukan langkah-langkah yang tepat dan cepat guna persiapan Grand Prix 18-20 Maret 2022. Seperti pembersihan rutin, atau mungkin pengaspalan kembali, atau juga persiapan-persiapan teknis lainnya dengan penerapan yang melibatkan salah satunya adalah teknologi modifikasi cuaca oleh pihak yang berwenang. Dan terakhir, perlu adanya pelatihan dan keterlibatan masyarakat lokal. Kami sendiri hadir di tiga pelatihan, pengelolaan sarhunta, pengelolaan gerai-gerai ekonomi kreatif, juga kuliner, dan di sini antusiasme masyarakat khususnya Lombok Tengah dan NTB sangat tinggi untuk mendukung penyelenggaran event selanjutnya. Demikian dari kami catatannya, dan untuk menyingkat waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Hadi, selaku Ketua Komandan Lapangan, untuk menyampaikan progres yang ada di lapangan. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya untuk mensukseskan pramusim yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai tanggal 13, berjalan dengan lancar dan aman, walaupun meninggalkan beberapa caratan yang terus akan kita tindaklanjuti. Kami laporkan, Bapak Menteri, bahwa 30 hari lagi, seperti yang Bapak Menteri sampaikan, gelaran MotoGP Maret 2022 segera dimulai. Namun, ada beberapa hal yang hari ini sudah mulai kita lakukan, adalah siang ini saya akan melaksanakan rapat dengan beberapa stakeholder terkait kesiapan infrastruktur, baik infrastruktur jalan dari bundaran bandara sampai sunggung. Di sana apakah untuk beautifikasi penghijauan sudah selesai, sampai di mana, berapa persen. Kemudian juga akan kami cek untuk progres dari jalan 4 jalur dari Kuta Geruak yang melintasi depan sirkit, juga akan kami cek progresnya sampai di mana. Kemudian pembangunan VIP Village yang ada di dalam sirkit, termasuk pembangunan grandstand untuk premium dan grandstand untuk reguler, termasuk juga beautifikasi bukit-bukit di sekitar sirkit Mandalika sudah sejauh mana. Dan itu kami akan lihat sampai hari ini progresnya bagaimana, kemudian perkiraan selesai, kapan, apakah minggu pertama bulan Maret, dan di akhir bulan ini sudah sampai di mana. Karena rencana Bapak Presiden akan meninjau sirkit Mandalika pada akhir bulan Februari, sehingga kami bisa melaporkan estimasi bahwa sampai dengan bulan akhir bulan sudah mencapai berapa persen dan tinggal berapa persen, dan kami optimis untuk bisa melaksanakan gelaran MotoGP yang sudah kita rencanakan. Oleh sebab itu, yang saat ini juga akan kita laporkan kepada Bapak Menteri dan kemarin sudah kita laksanakan rapat dengan Polda, kemudian dengan Kadis Hub, dan dengan stakeholder lainnya terkait dengan rekaya manajemen, rekayasa lalu lintas di luar sirkit Mandalika, termasuk di dalam sirkit Mandalika. Kami laporkan, Bapak Menteri, bahwa untuk perkiraan kedatangan penonton atau perkiraan kemungkinan penonton akan berangkat melalui 5 titik tersebut sesuai dengan gambar, kemungkinan akan berangkat dari pelabuhan bangsal itu sebanyak 3.900. Ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan, peninjuan, kemudian perkiraan, dan didapatkan angka 3.900, itu adalah penonton yang datang dari Tiga Gili. Kemudian yang kedua adalah Bandara Selaparang, berangkat dari Bandara Selaparang, ini adalah ex-Bandara Selaparang, Bapak Menteri yang kita gunakan untuk posnya satel bus, kurang lebih 15.600 orang. Mereka datang dari hotel-hotel sekitar kota Mataram, kemudian menuju ke ex-Bandara Selaparang, menggunakan satel bus, menuju ke sirkit. Kemudian yang ketiga adalah Pelabuhan Lembar dan Gilimas, estimasinya ada 19.500 calon penonton yang akan berangkat dari sana, menggunakan satel bus. Kemudian Pelabuhan Kayangan ada 6.500, kemudian dari Bandara Internasional Lombok ada 19.500. Dari kondisi yang saat ini terdata, maka kita harus benar-benar membuat lalu lintas, jangan sampai berhenti, jadi terus mengalir. Oleh sebab itu kita bagi menjadi tiga ring. Ring satu adalah Bundaran Sunggung, sampai dengan Mong, ini adalah masuk ring satu. Dan ring satu ini kita bayangkan bahwa ada 100.000 orang berada di wilayah itu. Dan lebih mengecil lagi, ada 100.000 orang berada di sirkit Mandalika. Kita bayangkan kalau 100.000 orang itu tidak kita atur penggunaan transportasinya, maka akan terjadi benar-benar crowded di sana. Sehingga ring satu ini akan kita atur, tidak semua kendaraan bisa masuk, kecuali hanya kendaraan satel bus yang disiapkan untuk mengangkut penumpang atau penonton dari parkir timur atau parkir barat menuju gate 1, 2, dan 3. Dan ini akan saling silang dari PB1 maupun PB2. Sembanyak 188 dan tidak akan pernah berhenti selama ada gelaran berlangsung. Kemudian ring dua itu sendiri, Pak Menteri kami laporkan, itu ada di Bundaran Bypass. Di Bundaran Bypass ini adalah di depan bandara. Depan bandara kita sebut ring dua karena apa? Dari seluruh pintu masuk, lima pintu masuk, mereka akan dipilter di Bundaran Bypass. Apakah kendaraan itu sudah memiliki stiker melalui Bypass? Apakah kendaraan itu sudah memiliki stiker untuk melalui Sengkol? Kalau melalui Bypass berarti nanti akan berhenti di parkir timur, kalau melalui Sengkol maka akan berhenti di parkir barat. Ini masuk ring duanya. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang tidak memiliki stiker tapi mereka akan masuk ke Mandalika? Di ring dua tersebut akan kita stop, kemudian kita belokkan ke bandara dan berganti shuttle di bandara. Karena di bandara juga kita siapkan shuttle. Sehingga kendaraan akan kita carikan kantong parkir untuk para penumpang itu di bandara. Kemudian mereka kita silakan masuk dengan menggunakan shuttle baik melalui Bypass atau melalui Sengkol. Kemudian untuk ring tiga. Ring tiga ini adalah di lima pintu masuk, yaitu di Bangsal, Lembar, Gilimas, Kayangan, dan Bandara Internasional Lombok. Di sana sudah kita bagi liplet-liflet, petunjuk-petunjuk, atau isinya adalah map secara terpadu. Bagaimana isinya adalah bagaimana cara masuk ke sirkit melalui jalan apa saja, kemudian lewat mana, itu ada di sana. Dan termasuk di dalam map itu juga akan terlihat bahwa gambar sirkit Mandalika, mana gate 1, gate 2, gate 3, mana parkir barat, parkir timur, mana parkir sirkit, mana masjid, mana tempat ristu, dan sebagainya sudah lengkap ada di sana. Nah, ini akan kita keluarkan map ini menjelang kita melaksanakan manajemen rekayasa lorintas, jadi sebelum akhir bulan. Karena kalau Bapak Presiden berkunjung, Bapak Presiden sudah memiliki gambaran bahwa masuk pun sudah diatur, sudah diatur dengan ada petanya, kemudian di dalam pun tidak semua bisa masuk di ring satu karena semua harus menggunakan shuttle bus. Oleh sebab itu, dari rapat kemarin memang masih kami putuskan yang bisa masuk di ring satu hanya setingkat menteri, tapi tadi malam kita diskusikan, kemungkinan juga setingkat menteri pun akan kita siapkan turun di parkir barat maupun parkir timur, namun dengan fasilitas kemungkinan ada tempat khusus, kemudian juga dikasih diberi kesiapan shuttle bus yang tidak pernah ada jedah. Jadi setiap tamu dari kementerian atau menterinya itu akan langsung masuk, dibawa masuk ke SIDGIN. Kemudian bagaimana dengan pejabat-pejabat lain, pejabat-pejabat lain memang tidak kita berikan fasilitas seperti menteri, kemudian mereka pun boleh dikawal, tapi rombongan tidak menggunakan kendaraan sendiri. Karena kami melihat bahwa kemungkinan crowded luar biasa. Karena kemarin pada waktu WSPK, dengan 25 ribu saja sudah terjadi crowded, apalagi dengan 100 ribu, itu bisa kita bayangkan. Sehingga kita atur seperti itu, dan nanti akan kita mintakan kepada Minco bahwa yang bisa masuk di, semuanya akan berhenti di parkir timur atau parkir barat dan masuk menggunakan shuttle. Kemudian kami sampaikan Bapak Menteri untuk manajemen rekaya selu lintas di dalam kawasan Mandalika. Nah ini yang saya katakan adalah ring satu, Bapak. Ring satu ini ada 188 bus yang akan terus wira-wiri, jadi pergi pulang-pergi pulang dari parkir timur maupun parkir barat untuk menuju ke gate 1, gate 2, atau gate 3 sesuai dengan tiketnya mereka masing-masing. Nah, di dalam lalu lintas ini, pergerakan itu bisa juga yang berangkat dari pintu timur atau parkir timur, parkir barat akan bertemu kendaraannya. Sehingga terjadi banyak lalu lintas di dalam ring satu ini. Oleh sebab itu, itulah yang kami maksud bahwa seluruh kendaraan hanya bisa berhenti di parkir timur atau parkir barat dan langsung menggunakan shuttle. Dan bagaimana jam operasinya? Jam operasi di ring satu akan kita batasi mungkin mulai jam 9 pagi, nanti sesuai ketentuan, sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 malam, bagaimana penonton yang di dalam yang ingin kembali ke Mataram bisa menggunakan grep atau gojek atau kendaraan-kendaraan lainnya yang bisa kita buka untuk bisa masuk menjemput mereka. Kemudian dari gambaran-gambaran ini memang akan kita lakukan simulasi dan tentunya sebelum simulasi akan kita laksanakan tactical plur game yang akan dilaksanakan sebelum akhir bulan ini setelah tactical plur game. Kemudian kita melaksanakan simulasi, simulasi kita melaksanakan ANEF. Setelah ANEF kita anggap selesai, maka bisa kita aplikasikan, implementasikan di Ariha dengan terus kita awasi sesuai enggak dengan skenario yang kita buat. Kemudian ada beberapa catatan, Bapak Menteri, bahwa nah ini yang saya sampaikan, bahwa kendaraan berat atau agar beroperasi pada jam 8 sampai jam 6 pagi. Ini adalah kendaraan berat di luar dari satel, supaya tidak mengganggu satel bus yang akan berangkat dari 5 titik tersebut. Kemudian memang di sini ada juga moda transportasi milik masyarakat, yaitu angkutan sewa khusus atau angkutan sewa umum yang akan kita wadai apabila mereka ada penumpang atau penonton yang datang, kemudian pada hari itu 18, 19, atau 20, karena Mbak Koper mereka akan menuju hotel dulu, silakan menuju hotel menggunakan angkutan sewa khusus pilih masyarakat. Menuju ke hotel, dari hotel kemudian mungkin akan berangkat lagi ke sirkit Mandalika, mereka harus sudah mendaftar, memiliki stiker, dan mereka akan mengantar sampai ke parkir timur maupun parkir barat, dan di sana akan diangkut kembali dengan menggunakan satel bus. Kemudian, untuk manajemen stiker, kami laporkan Bapak Menteri bahwa manajemen stiker ini untuk pengalaman WSBK itu dari instansi banyak yang mengeluarkan stiker. Memang pada waktu itu belum terkoordinir. Namun nanti, untuk stiker masuk itu mulai dari ring 1, ring 2, ring 3 akan kita cek dengan ketentuan bahwa stiker itu akan dikeluarkan, dicetak oleh ATDC, kemudian dilegalisir oleh ditelantas Porda NTP, dan stiker itu akan dibagikan oleh ATDC. Saya kira itu Bapak Menteri yang bisa kami sampaikan, karena yang lain sekarang sedang berjalan, pelaksananya tinggal siang hari ini kita akan melihat progres pekerjaan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan timeline yang mereka buat. Demikian, Bapak Menteri. Baik, terima kasih Pak Hadi. Dan untuk menyingkat waktu, saya langsung mempersilahkan yang mewakili Menteri BUMN, selaku Wakil Ketua, untuk menyampaikan beberapa catatan dan progres. Juga nanti di penghujung setelah kita mendengar juga laporan dari Bapak Gubernur NTB, saya mempersilahkan pihak ini menyampaikan catatan juga dari segi teknis yang dikumpulkan pasca precision test. Silakan dari Kementerian BUMN. Pak Doni mungkin? Atau dari Aviata dari TDC? Silakan. Baik Pak Sandi, izin kami share dulu Pak untuk materinya. sebentar. Selamat pagi Pak Beri, silakan. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Hadi yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen kami, mohon maaf. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Belum. Sebentar Pak. Tadi sudah saya siapkan. Sebentar Pak. Desktop satu. Preview. Allow zoom. Share screen, bro. Ya ini Pak. Sedang ada ini. Aduh, sebentar. Ini laptop baru Pak. Jadi saya coba dulu. Mewah-mewah. Belum bisa ini Pak. Rusak yang lama. Oke mungkin saya penjelasan dulu Pak. Tapi nanti sambil jalan saya akan siapkan. Pertama Pak Sandi memang Alhamdulillah kemarin sudah sesenggara dengan tidak ada insiden yang berarti dalam artian sirkuit Pak ya. Yang pertama. Kedua juga membangkitkan animo masyarakat Lombok, NTB, dan Indonesia atas persiapan kami. Dan Alhamdulillah juga bahwa Yang kedua Pak, memang tes ini adalah untuk menentukan apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi tes ini memang sangat diperlukan untuk sebuah sirkuit baru. Kami sudah selesaikan WSPK di bulan November. Waktu itu juga tidak ada insiden yang berarti. Namun Motochip ini Dia sebuah engine yang sangat besar dan dia beda engine-nya. Dan di sini kami mendapat evaluasi. Tadinya saya mau share Pak. Ada tiga hal yang saya share. Yang pertama adalah evaluasi dari Franco Uncini yang tadinya saya tampilkan. Dia ada dua hal yang dia minta dari kita. Dalam waktu yang... Dikirimkan ke aku aja bro. Nanti aku mau share. Baik Pak, saya forward lewat handphone Pak ya. Boleh ke WhatsApp saya aja. Saya diaksikan sorotnya di root. Oke Pak, sebentar. Jadi Pak, mungkin sambil saya jalan saya akan sampaikan bahwa pertama mereka untuk kebersihan Pak. Jadi kebersihan itu lebih manageable karena simply Pak itu ada pekerjaan yang besar sekali di 100 meter dari loka. Yang kedua Pak, bahwa hujan terjadi di malam kamis. Jadi kombinasi hujan dan debu dari... Walaupun kami sangat apresiasi Pak ya, tapi proyek yang kemarin itu memang debunya terbang ke dalam lapangan dan menempel kepada kerb dan sirkuit. Jadi kekotoran kami akui, dust kami akui, dan itu berusaha kami perbaiki setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Yang kedua, yang lebih serius Pak adalah gravel yang di hari ketiga itu peterbangan Pak. Kalau waktu itu kami diwawancara di depan TransTV Pak, TV7, saya, Franco Uncini itu yang paling penting Pak, dari FIM, kemudian Carlos dari Dorna, kemudian Loris Capirossi dari Players Association, dan terakhir Mike Webb dari Race Direction. Waktu itu semuanya tanpa kita tanya, mereka, tanpa kita kucing, mereka bilang bahwa masih aman dan semoga hari Minggu akan tetap sama seperti hari ini. Itu ada di wawancara TransTV Live waktu itu Pak. Jadi kami hari Sabtu malam itu ya agak tenang Pak, karena memang hanya kecatatnya kekotoran Pak, kebersihan. Hari Minggu terjadilah pengelupasan asfal Pak. Asfal itu sampai harus kami akui bahwa mereka tidak berani nyelip Pak. Karena kalau yang nyelip itu akan kena. Padahal hari Sabtu dan Jumat itu mereka biasa, as if normal, ya, yang keluhan mereka lebih ke debu Pak. Hari Minggu itu keluhan mereka benar-benar ke safety Pak. Ya sudah, waktu itu mereka putuskan tidak ada yang nyelip, hanya di belakang, dan beberapa kali ada insiden mereka di turn 1 itu drifting Pak Sandi, karena pasirnya lus Pak, jadi ada berapa, kami lihat mereka ke sampingan itu harus kami akui. Nah, kemudian setelah itu, Minggu malam, Franko kirim request-nya, jadi mereka minta resurfacing turn 17 dan turn 1. Ini adalah Minggu malam, terus kemudian kita bantu mereka terbang semua, karena dari kemarin itu, apa namanya, kargo selesai Minggu malam, terus penerbangan, Senin sampai Senin sore Pak terakhir. Jadi kami masih disibukan di situ. tadi malam, kami buat satu rapat besar dengan PP, karena yang membangun ini kan perusahaan pembangunan perumahan, PT PPTBK ya Pak ya, jadi kita sampaikan di situ ada RMI, konsultan kita, yang ditunjuk oleh FIM untuk memastikan kualitas Pak. Nah akhirnya malam, tadi malam Pak sampai jam 10, kita bahas, FIM minta resurfacing Pak, ditutup asfalannya di atasnya itu, dan dia minta 10 hari sebelumnya selesai. Nah tadi malam, kita konfirm dengan PP, dengan RMI Pak, kita negosifikasi. Nah tadinya kan mereka 17 dan 1, kemudian terakhir ada 16 sampai 15, jadi 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup panjang Pak, bisa lebih dari 500 meter. Akhirnya kita sepakati, apa yang bisa kita lakukan, yang double Pak. Yang double adalah 17, 1, 2, 3, 4, 5, dan dipandang bahwa 15 dan 16 itu masih aman. Nah tadinya saya mau tampilkan juga semuanya, jadi surat dari mereka tadi, tadi malam kita kirim kesanggupan kita, karena PP sudah sanggup, dan RMI akan pastikan sebagai wakil dari Dorna, untuk selesai tanggal 11 Pak. Nah terakhir mereka bilang, oke tadinya kan 10 hari Pak, 10 hari dari 19 itu kan tanggal 18, kan 8 Pak, kita nego tanggal 11, ada return agreement bahwa diakseptive dengan rencana kita. Jadi hari ini Pak, saya tugaskan tim teknis kami untuk dengan RMI, konsultannya Dorna, dengan PP, untuk mulai resurfacing. Reservicing ini ada 3 tahap, yang pertama adalah nanti akan dikerok, Pak, lapisan atas, dari 17 sampai 5, kemudian nanti akan dikasih binder di bawahnya, kemudian terakhir adalah agregat atau servis yang paling atas, karena ini yang paling krusul, sangatnya batunya dari palu Pak Sandi, sudah disiapkan oleh PP. Nah kebetulan PP memang salah satu yang kontraktor kami untuk proyek AIIB, dan juga menggarap sejalannya Pak Basuki, jadi alat berat sudah sebagian ada di tempat. Jadi pada intinya Pak Menteri, Pak Hadi, dan semua yang ada di Zoom ini, bahwa kami sudah mulai kick off tadi pagi, dan memang ini harus dilakukan sesuai hasil tes, Pak. Karena nama besar negara dipertaruhkan, jadi PP under instruction dari Pak Menteri, dan Pak Wamen, Pak Tiko, sudah menyatakan bahwa harus selesai, Pak Sandi, dengan segala caranya, dan RMI juga sampaikan bahwa ini realistis, Pak. Jadi ada timeline untuk selesai tanggal 11, ini akan kita mulai kick off hari ini, nanti akan ada pengerokan dan pelapisan kembali, insya Allah ini akan menjadi perbaikan, dan Dorna sudah mengatakan mereka siap untuk hadir di Indonesia jika semua ini dilakukan, dan di IG mereka sudah masih see you next month. Jadi kita sama berkepentingan, Pak Sandi, untuk ini jalan, jadi kita di-support Dorna dan FIM, Pak. Dan terakhir, Pak, mungkin nanti Pak Hadi, mohon, karena tadi masalah debu, Pak, mereka request 5 hari sebelum acara itu, pekerjaan besar di depan kawasan itu, kalau bisa dihentikan sementara. Apakah kita bisa rekayasa dengan shift malam, atau dipercepat, Pak? Karena nanti agak sulit juga untuk kita jaga kebersihan kalau masih banyak debu dari proyek di depan, Pak. Tapi saya yakin, Pak, tim Kemen PUPR juga sudah memperhitungkan ini, Pak. Jadi itu, Pak, yang bisa kami sampaikan, dan kami siap untuk menyelesaikan sesuai dengan penugasan dari kami, dan PP selaku kontraktor akan menyelesaikan sesuai dengan kontrak retensi yang masih di dalam kontrak mereka. Terima kasih, Pak Sandi, Pak Hadi, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti materinya. Terima kasih, Pak Beri. Materinya nanti kita share ya, karena saya belum terima juga, Pak Ari. Tapi kita sangat memantau, karena gaungnya di sosial media mengenai track ini cukup dominan, selain daripada gambar-gambar yang cantik, dari Marques, menikmati pemandangan di Lombok, dan yang posting-posting yang menghibur itu, yang lucu juga ada postingan yang serius mengenai track ini. Nanti saya juga minta masukan dari teknis, dari IMI, yang juga ingin nanti dari sisi teknisnya menyampaikan. Baik. Nanti, mohon izin, Pak Sandi, pasal sudah kirim ke Pak Ari, mohon sebentar saja, satu menit Pak Ari bisa saya tampilkan, supaya semuanya bisa melihat. Silahkan, Pak Ari. Ari, silahkan. Ini komputer saya. Siap-siap, Pak Sekda NTB, Ustadz Lalu. Ya, mohon izin, saya lagi dengan handphone juga nih, Pak. Tidak mungkin menampil. Sudah saya forward ke Pak Menteri barusan. Oh, oke. Saya yang tampilin kalau gitu. Silahkan, Pak Sekda. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Bapak Menteri Perwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Marskal Hadi Cahyanto yang kami hormati. Bapak-bapak, mengwakili Kementerian Lembaga dari Polri termasuk yang kami hormati, rekan-rekan dari ITDC, singkatnya peserta VIKON yang berbahagia. Pertama, kami sampaikan salam hormat Bapak Gubernur, karena beliau sedang berada di lokasi, tadi malam ada kebenjiran di salah satu lokasi di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Cumbawa, dan di wakil gubernur sedang mengadakan anef COVID-19. Dan mohon maaf, saya mengikuti virtual dari ruang isoman, karena dua kali PCR masih positif, sehingga belum bergabung bersama Pak Hadi dan teman-teman di lapangan. Mudah-mudahan hari kemis nanti hasil PCR-nya sudah membaik dan kami bisa bergabung kembali. Kemudian kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Alhamdulillah dengan terlaksananya appreciation yang kemarin, kemudian IATC, WSBK semakin melengkapi pengalaman-pengalaman, dan dari sisa waktu 30 hari ini kami akan konsolidasi OPD-OPD kami yang sektoral, yang selama ini sudah berjibaku, kemarin Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kesehatan kami, untuk pengawalan Triple Bubble, kemudian PUPR, Jibaku Infrastruktur, Kom Infotek, Media Center, kemudian Koperasi, kami akan konsolidasikan, penyiapan UMKM-UMKM di berbagai lokasi, 13 titik yang telah ditentukan. Demikian juga OPD-OPD sektoral lainnya, kami pastikan harus terkonsolidasi dan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyempurnakan koordinasi-koordinasi lintas sektoralnya. Kemudian kami juga hari ini membentuk tim yang bersifat klaster-klaster, ada 10 klaster yang harus menjadi atensi, dan kami memberikan, harus menghadirkan hospitality, menghadirkan sabta persona, dan tidak ada informasi yang terlewatkan di masing-masing klaster, dan kami konsolidasi bersama pemerintah kabupaten, kota, dengan Bapak Sekedar, dan lain sebagainya, untuk layanan prima pada saat pelaksanaan mau bergipin nantinya. Tentunya, yang menjadi bertanggung jawab di klaster-klaster ini, akan kami konsolidasikan dengan rekan-rekan OPD-OPD yang menengani secara sektoral, sehingga semuanya terintegrasi dengan sebaik-baiknya di sisa waktu yang ada ini. Kami berharap mudah-mudahan cuaca pada bulan Maret ke depan menjadi lebih bersahabat. Bulan tanggal 22 ini, nyali sudah dilaksanakan, mudah-mudahan intensitas hujan menjadi lebih berkurang, dan hujan serta debu yang menjadi keluhan dalam pre-session ini, mudah-mudahan bisa kita atasi di masa yang akan datang. Kami berdoa kepada Bani Maha Esra, mudah-mudahan ITDC melengkapi, tadi ada yang keluhan-keluhan yang amundada, yang dari Dorna dan lain sebagainya bisa terlesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami terus akan koordinasi mengikuti arahan dari Bapak Marskal Hadi yang ada di lapangan, dan kami memonitor semuanya. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Pak Sekda, dan mohon doanya juga untuk kelancaran. Sekalian saya mungkin minta untuk ITDC, ini ada beberapa update yang kita perlukan. Pertama, penjualan tiket, dan kedua juga berkaitan dengan lokasi final dari UMKM, serta yang kita juga ingin mendapatkan update adalah dari segi beberapa lokasi yang ditunjuk menjadi tempat glamping yang kemarin sempat kita tinjau. Silakan ITDC, sekalian saya update ini mengenai kondisi asfalt. Ini yang mau ditampilkan ya, Pak Beri, Pak Ari. Pak Menteri, ini ada dua hal, Pak. Asfalt quality dan track cleaning. Ini yang pertama mereka kirim hari Minggu malam, Pak. Turn 1 dan turn 17. Jadi belokan 1 dan 7. Tapi tadi malam ada update, mereka mau aman seaman-amannya, itu adalah turn 17 sampai turn 5, Pak. Nah, mungkin ini yang utama, Pak. 1 dan 2, track cleaning dan track marking. Ini tugas kami, dan ini memang, ya tadi, Pak, mungkin kalau kondisi hujan berkurang, jadi nanti lumpurnya nggak akan sampai ke arena, karena hanya debu, nanti kita bisa bersihkan. Yang lain-lain lebih ke internal kami, Pak. Dan ini juga sangat manageable, karena beberapa hal sudah kami jelaskan, bahwa cleaning track kita sudah punya, kemudian beberapa hal ini sudah. Jadi mereka lebih ke checklist, Pak. Bahwa ini apakah sudah ada. Karena pada dasarnya yang menjadi kendala itu, yaitu, Pak, begitu debu masuk, kena hujan, nah itu kita bersihkan berkali-kali, belum. Nah, ini kita tambahkan pembelian, kita sudah sampaikan go ahead untuk ini. Radio, ini kami juga kemarin ada tambahan, tadi sebelumnya. Ini gravel, pembersihan. Lebih ke pembersihan, Pak Sandi, yang ekipan-ekipan ini, dan kami sudah menyanggupi semua, Pak. Yang lebih krusel tadi, yang PP tadi, Pak. Tadinya kami khawatir PP tidak cukup waktunya, ternyata disepakati bisa 17 sampai kelima, dan tadi saya juga kirim Pak Ari, schedule-nya, Pak, schedule of action-nya, mungkin bisa ditampilkan, Pak. Menteri ada. Oke, saya sudah terima juga. Siap, Pak. Nah, ini, Pak, beberapa yang kita perbaiki, kita sudah sangkupi semua, Pak. Oke, jadi ini adalah catatan-catatan yang semuanya sudah disepakati. ini adalah catatan-catatan yang sudah disepakati. Ini adalah catatan yang sudah disepakati. penugasan besar untuk kontraktor kami, Pak. Oke. Nah, ini yang reservice, yang mungkin saya mau share. Karena ada timeline ini, kita harus lihat timelinenya, karena jangan sampai, karena waktunya tinggal 30 hari ini, Pak Beri. Iya, Pak. Siap, Pak. Tiga minggu, Pak, kita... Iya, ini, Pak. Jadi, mereka sekarang mobilisasi seluruh alat berat, karena sebagian untungnya, Pak, mereka sedang mengerjakan proyek besar di TDC. Jadi, hanya sebagian yang harus ditambahkan. Dan yang terpenting materialnya, Pak, agregat dari Palu ini, Pak. Jadi, tanggal 15 kita mulai kumpulkan, tanggal 24 baru selesai 10 hari. Ini yang sangat-sangat krusel, Pak. Yang menentukan nanti go-no-go-nya. Kemudian, pemasangannya. Deliverinya, Pak, dari tanggal... Itu saya melihat di C ya, material, Pak. Ini karena yang dikomplainkan, ini dari tanggal 25 Februari akan sampai tanggal 17, kemudian pemasangannya, pekerjaannya, itu hanya 4 hari sebenarnya. Jadi, yang lama adalah dari pengapalan, Pak. Ini PP sedang mencari jalan untuk lebih cepat lagi, Pak. Mungkin dengan kapal yang lebih cepat sampainya, atau sourcing-nya lebih segera selesai. Kita amannya, Pak, ini saya minta yang konservatif. Konservatif adalah tanggal 11 Maret akan sesuai dengan dona. Dan mereka kirim orang, Pak. Jadi, mereka akan monitor lewat RMI untuk delivery yang sesuai dengan syarat mereka. Karena memang mereka sendiri juga agak kaget bahwa dengan kondisi MotoGP bisa sedegredasi itu, Pak. Tadinya mereka menyarankan perbaikan setelah MotoGP, Pak. Tapi begitu kemarin, ini yang harus kita lakukan, Pak. Tapi dari PP sudah komit, Pak. Dan Pak Menteri sudah akan kawal. Baik, terima kasih, Pak. Kalau penjualan tiket sampai mana, Pak? Sekarang? Baik, sekilas saja, Pak. Sekarang 18 ribu. Masih sangat jauh dari 63 ribu, Pak. Namun ada perkembangan. Tadi Pak Segda saya dapat dari Pak Sadimen, dari Dispenda atau dari Kepala Dinas bahwa akan ada pembelian dari Pemprov dengan diskon 10 persen, Pak Sandi. Ini sekaligus juga mengurangi tekanan terhadap akomodasi. Karena sekarang dari 3,7 juta warga Lombok, NTB, maaf, itu masih, maaf, Lombok, ya. Masih baru terjual di bawah 10 ribu, Pak. Masih kecil sekali. Jadi kami harapkan dengan skema tadi, diskon yang kami implementasikan bisa sampai 10 ribu dan lebih dari masyarakat Lombok. Dan ini sekaligus mengurangi tekanan akomodasi, Pak Sandi. Terakhir untuk inisiatif. Kemarin tim kami dihubungi oleh Pak Odo. Waktu itu ada pesan dari Pak Menko, Pak Menko Marves, bahwa akan diupayakan untuk ada satu skema subsidi. Dan juga usulannya salah satu yang sedang dibahas, Pak, adalah untuk, karena dimulai hari Jumat, Pak, dan ini adalah event nasional, ada untuk hari libur, Pak. Sehingga bisa lebih banyak lagi warga Lombok yang bisa menonton, Pak. Karena tadi selain untuk memberikan kesempatan masyarakat lokal, juga mengurangi tekanan kepada akomodasi dan transportasi, Pak. Jadi kami harapkan dengan inisiatif tadi, yang sekarang masih 18 ribu, karena masih di tengah-tengah Omikron, akan lebih terangkat lagi, Pak. Dan juga nanti kalau informasi mengenai akomodasi sudah keluar, Pak. Kita coba dengan Bandling Bali, kemarin kami share juga. Ada animo yang mempercepat penjualan tiga juga. Demikian, Pak, Menteri. Terakhir, mengenai UMKM dan lokasi glamping sudah divinalkan, Pak. Baik, kami laporkan juga, Pak. Jadi kami memang menunggu namanya overlay dari I.O. kami. Jadi kami sudah setelah tender, kami ada grup diandra yang masuk. Di situ mereka menentukan overlay atau lokasi-lokasi dari UMKM. Dan ini nanti akan kita bangun dan mulai kita tawarkan, Pak, kepada pihak-pihak. Namun pada prinsipnya kemarin juga kami dapat arahan dari Bapak dan juga Pak Doni bahwa untuk UMKM, kita akan berikan prioritas kepada lokal, Pak. Tapi kami minta bantuan juga dari tim Pak Gubernur untuk menjadi kurator, Pak. Untuk mengkurasi siapa saja yang layak untuk masuk ke situ dan direkomendasikan. Nah ini, Pak, yang kami ingin sampaikan. Tapi setelah kami kirim itu, Pak, yang ada surat satu lagi, Pak Sandi, yang agak lengkap, mereka Alhamdulillah menerima, Pak. Ini tadi malam. Kita menerima tujuan Anda. Dan dia minta 10 hari. Tapi kita negu tadi pagi, 7 hari, Pak, maksimum, Pak, tanggal 11. Jadi setelah kami kirim, mungkin Pak Sandi bisa tampilkan surat dari kami, Pak, yang dilakukan. Ada ini, Pak. Saya lengkap saja, Pak. Siap. Baik, kalau begitu, saya rasa dari ITDC sudah kita dapatkan konformasi bahwa permasalahan teknis yang dikhawatirkan berkaitan dengan track ini per hari ini sudah dicapai sepakatan mitigasinya. Ini suratnya. Ya. Ini kami, usulan kami, Pak, tadi malam. Malam Valentine kemarin. Kita sampaikan bahwa kita siap, karena ini sudah sekoordinasi dengan PP untuk melakukan milling, resurfacing, dan track cleaning, Pak. Pre-paving. Jadi kita sudah sampaikan one week dan mereka sudah menerima secara verbal tadi malam. Ini hal-hal yang kita akan selesaikan bersamaan dengan PP. Dan mereka sudah menjawab, mereka sepakat dan menunggu kembali ke raci bulan depan. Jadi kami, insya Allah, Pak, kami bisa pastikan dengan dukungan PP. Demikian, Pak. Terima kasih. Saya mohon dibuat separate team ya. Ini yang teknis, melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk memantau ini lebih jeli lagi ya. Karena ini yang berpotensi untuk, walaupun persiapan tadi yang Pak Hadi sudah sampaikan, kita persiapkan, tapi begitu tracknya nggak siap, Pak Beri, ini selesai kita. Mungkin ada race. Jadi di Zoom yang besar ini yang ada 250 orang, kita semua harus pilih-pilih tugas, sesuai dengan Pak Hadi sampaikan, tugas harus terbagi rata dan tidak ada sisa. Ini yang tugasnya Pak Beri nih, dengan tim teknis, karena tanpa track yang mumpuni, tanggal 18-20 itu akan menjadi tanda tanya. Jadi saya harapkan semua pihak membantu untuk memastikan pekerjaan ini selesai tanggal 11 Maret. Jadi saya akan koordinasi sama Pak Menteri BUMN, sama Pak WAMEN, untuk semuanya all out, service T17 sampai T5.5 ya. Baik, saya beri kesempatan selanjutnya untuk dari yang mewakili pihak terkait, mungkin pertama dari Kemenkominfo, silakan memberi update mengenai Media Center. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak. Pak Hadi, saya hormati. Selamat siang juga Pak Sandiaga Uno. Salam hormat untuk kami semua. Jadi terkait dengan strategi komunikasi yang kami lakukan, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini kami siap dengan bantuan teman-teman dari ITDC dan teman-teman dari semua wartawan seluruh Indonesia, baik nasional maupun internasional, kami akan menyiapkan lebih baik lagi untuk rumah Media Center Indonesia, Pak Sandi. Jadi kalau kemarin itu hanya 200 meter persegi, dan insya Allah saat ini akan disiapkan 500 meter persegi, Pak. Jadi karena memang komitmen dari seluruh wartawan Indonesia yang maupun wartawan luar negeri yang akan meliput motor GP ini sangat asusias dan sudah terdapat sampai seribu wartawan. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang memang super turism ini akan memberikan dampak yang besar untuk Mandalika, khususnya untuk Indonesia maupun untuk ekonomi masyarakat khususnya di Mandalika. Mungkin begitu Bapak dan kami siap menyiapkan, kami akan berkooperasi dengan teman-teman HUMAS dari seluruh kementerian, terutama dari kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif dan mudah-mudahan ini memberikan dampak yang besar sehingga apa yang kita capai untuk bisa menarasikan suatu program nasional dengan motor GP ini memberikan dampak yang besar. Begitu Pak Sandi yang kami sampaikan, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Sebtri. Ini kita ada 10 menit lagi, jadi singkat-singkat saja dari Dinas Parwisata Provinsi NTB bersama Pak Vincent untuk laporan tingkat keterisian dan perjenis akomodasi. Silakan, 2 menit. Silakan dari Dispar dan Pak Vincent. Izin, Pak Menteri. Ya, Pak Yusran. Izin, Pak Sekda, kami menambahkan yang disampaikan tadi. Yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Marskal Hadi, Bapak-Ibu sekalian. Pada pekan yang lalu, kemarin kami juga mengkalkulasi bahwa sampai saat ini sungguhnya keterisian kamar itu baru 35 persen, Pak, setelah data masuk semua. Kalau kemarin kan sekitar 10 ribu dari total potensi penginapan kita 23.889. Jadi masih baru 34 persen. Memang kondisi yang ada di Mandalika, Fortel maupun Fomstley itu sudah 100 persen terisi, Pak. Terkecuali barangkali camping ground yang kemarin sempat kita saksikan bersama Pak Menteri. Kemudian di area Senggigi itu baru sekitar 74 persen. Kemudian di Patram sendiri sekitar 84 persen. Artinya bahwa, dan itu memang untuk hotel-hotel berbintang sudah full, artinya bahwa masih tersisa banyak kaitan dengan hotel Melati dan sebagainya. Nah, begitu juga di tempat-tempat lain. Di Gili itu baru terisi sekitar 400 kamar. Dari total 6 ribu kamar. Nah, artinya bahwa ke depan barangkali setelah ini Pak Menteri, kami akan rapikan datanya, kemudian undang stakeholder terkait, baik itu dari agent, triple agent, bahkan mungkin nanti bisa dibantu oleh ITDC berkenaan dengan pembuatan bundling tiket dengan paket-paket wisata sebagaimana dilakukan di Nusa Dua. Itu rencana kami, dan pekan ini mudah-mudahan bisa keliru semuanya. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, barangkali untuk mengantisipasi giat kita nanti pada saat MotoGP, ketika kita mengawal hotel-hotel di Mandalika sebagai bubble ini, sedapat mungkin kita memperoleh informasi lebih awal dari ITDC atau siapa yang berunang, hotel-hotel mana yang akan dijadikan area bubble, sehingga kami bisa siapkan karyawan-karyawan hotel untuk di PCR lebih awal, dan juga penataan-penataan space yang ada di hotel untuk penyiapan bubble tersebut. Demikian, Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih, Pak Adi. Selanjutnya dari Kemenhub, mengenai posisi pembelian tiket pesawat dan surcharge tiket pesawat ke LOP dalam rangka MotoGP. Silakan dari Kemenhub. Singkat. Terima kasih, Pak Menteri, Pak Adi, Ibu, Pak sekalian. Selamat pagi. Dapat kami laporkan bahwa tiket terjual yang perintilan, Pak Menteri, itu sudah Rp15.000. Tadi malam kami juga sudah rapat dengan tim ITDJ, tiket terjual untuk racing Rp16.000 sekian. Jadi ini antara tiket pesawat dan tiket racing masih match dan ketersediaan tempat duduk untuk pesawat, Pak Menteri, tanggal 12 sampai tanggal 20 Maret, harga Rp70.000. Demikian, Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih, Ibu Christy. lanjut ke BRIN dan TNI AU untuk teknologi modifikasi cuaca. Singkat, tanpa presentasi. Silakan. Jika ada tentang teknologi modifikasi cuaca. Pak Menteri, mau diizin, Pak Menteri, dari perhubungan darat, Pak Menteri. Silakan, Pak Menteri yang terhubungan. Silakan perhubungan darat. Ya, Pak Menteri. Ini kami laporkan. Alhamdulillah, untuk shuttle bus dan bus Atar Moda, ini sudah bisa akan kontrak itu tanggal 20 Februari, Pak. Jadi secara penyediaan itu sudah match, sudah kita bisa layani, dan ini gratis. Hanya saja, Pak, ini mohon dicermati. Dari informasi yang ada, ini memang posisi yang terpasang dengan kita dan ITDC itu kan 63.000, Pak. Untuk kapasitas pergerakan 63.000 orang. Artinya, ini sudah match semua. Kami laporkan bahwasannya untuk shuttle bus itu, kita 188, seperti Pak Hadi tadi utarakan. Kemudian untuk bus Atar Moda, yaitu kebutuhan 278 bus untuk pelayanan Atar Moda pada 6 rute ke pusat kota Ex Bandara Selaparang dan simpul-simpul transportasi di luar kawasan. Ini sudah siap, Pak. Artinya, kalau TOH memang harus menjadi 100.000, tim ITDC harus menambah bus tambahan, dan mungkin rekayasa lalu rintasnya harus berubah, Pak. Karena kan makin banyak busnya, Pak. Itu saja dari kami, kalau 63.000 kapasitas sudah. Mas Menteri suaranya belum ada. Mas Menteri suaraku nggak ada, ya? Sudah, sudah masuk, Pak. Ada, Pak. Habis baterai. di PUPR selanjutkan penontonan monitoring pekerjaan infrastruktur, pendukung, dan biotifikasi kawasan. Silakan dari PUPR. Kalau belum ada, kita lanjut. Mungkin terakhir, ini yang saya minta asosiasi-asosiasi seperti PHRI, ASITA, STINDO. Ini kan kita sudah 30 hari lagi, dan booking ini biasanya last minute. Ini ada working group sendiri dah, terus dilaporkan di racing selanjutnya. Jadi, saya beri kesempatan terakhir dari ini. Silakan dari ini melaporkan dari segi teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sandihono, Pak Marsikal Hadi, Cahyono, dan pihak ITDC, Pak Beri, dan Pak Ari, dan Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Kami dari pihak ini ingin melaporkan mengenai latihan prites selama 3 hari kemarin. Jadi, di sini bahwa ini bertugas sebagai salah satu dari pimpinan lomba dalam prites tersebut. Segala sesuatu sudah memenuhi aturan dan standar dari Federasi Motor Dunia. Jadi, bahwa prites kemarin berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Dari 3 hari latihan, jumlah pembalap yang hadir adalah 24. Total lab yang dicapai adalah 4.474 lab dari 24 pembalap. Jadi, average-nya per pembalap adalah 62 lab. Kejadian di hari pertama bahwa memang sirkuit itu banyak debu, licin mengakibatkan banyak pembalap yang terjatuh. Dan itu menjadi catatan tersendiri di bagian safety officer-nya. Setelah hari kedua dilakukan pembersihan, sirkuit sudah bersih. namun di hari ketiga timbul masalah baru yaitu keluarnya kerikil-kerikil dari trek Mandalika. Kerikil yang diaksep oleh FIM adalah sebesar 0 atau sebesar 4 mm itu paling besar. Dan ini setelah saya lakukan inspeksi dengan race director, itu rata-rata ya bahkan lebih besar dari 10 mm sampai dengan 15 mm. Jadi, untuk kedepannya memang mereka sudah memberi catatan kepada pihak ITDC dan pihak sirkuit untuk segera memperbaiki secepat mungkin, mengingat waktu yang telah ditentukan untuk jadwal balap itu tinggal sebulan lagi. Jadi, di sini memang saat ini tugas terberat adalah di pihak ITDC untuk memperbaiki trek yang sesuai dengan standar FIM dan keselamatan dari para pembalap. Jadi, saya segitu saja Pak. Terima kasih Pak Edi. Jadi, tadi itu yang sudah kita bahas. Mohon disampaikan ke stakeholders bahwa keselamatan pembalap itu nomor satu. Dan kita pastikan tadi koordinasi Pak Beri dan PP. Saya akan berkoordinasi juga dengan Pak Menteri untuk memastikan PP dan ITDC menyelesaikan track reserve racing sesuai dengan kesepakatan tadi sebelum tanggal 11. Demikian racing kali ini. Saya ingin menutup atau menyimpulkan di luar anda liat bervariasi dengan rata-rata antaranya 50% atau lebih rendah. Saya memutuskan untuk hari pertama tanggal 17 untuk tinggal di Gili untuk mendorong karena Gili ini yang paling terdampak dari pandemi. Jadi, mudah-mudahan akan banyak teman-teman yang memilih untuk tinggal di Gili. Dan hari kedua, saya juga akan mencoba glamping di kawasan Mandalika. Yang kedua, homestay di Mandalika sudah baik terjualnya dan Sarhunta ini harap dibantu oleh Dispar MPB dan pihak-pihak dari Kemenparekraf untuk memastikan kondisinya harganya homestay tapi fasilitas atau pengalamannya bintang 5. Yang ketiga, saya titip untuk penerapan teknologi modifikasi cuaca karena ini jadi isu krusial juga agar efek dari cuaca tersebut seperti track ichi dan lain sebagainya, ini bisa kita antisipasi mitigasi. Baik, saya berikan pantun penutup, naik Bukit Meres untuk nikmati suasana. Melihat indahnya alam, bagaikan lukisan surga. Tempat 30 hari sebelum MotoGP Mandalika terlaksana, siapkan yang terbaik untuk bangkitkan ekonomi. Silahkan pahali untuk menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, misalnya. Terima kasih banyak Bapak Menteri, Bapak-bapak dan Bupu sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas pelaksanaan Zoom Meeting pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan sistem bubble yang kita sudah laksanakan memang berjalan cukup baik. Namun, ada dua hal yang ingin saya sampaikan karena ini tugas kita semua. Yang pertama adalah perlindungan terhadap WNI adalah hal yang harus kita lakukan. Terutama adalah penduduk lokal. Oleh sebab itu, kami lihat selama ini bahwa kepatuhan warga penduduk cukup abeh. Banyak sekali yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Ini tugas kita untuk mengingatkan kepada masyarakat. Pengalaman yang baik ketika kita melaksanakan PON di Papua, itu memang ada petugas dari BNPP bersama dengan aparat terkait untuk terus membagi-bagikan masker dan mengingatkan masyarakat supaya tetap menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah implementasi peduli lindungi di semua area publik secara standar harus dilaksanakan. Karena masih ada area publik yang tidak memasang QR code sehingga masyarakat juga masuk dengan tenang tanpa harus menunjukkan bahwa dia sudah memiliki aplikasi peduli lindungi dan mereka sudah melaksanakan PCR atau melaksanakan vaksinasi yang pertama atau yang kedua. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian atas pelaksanaannya Zoom Meeting pagi hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.